Terima kasih Dan dari banyaknya peristiwa misterius yang telah terjadi, on the spot merangkumnya dalam 7 kejadian misterius di dunia. Diawali dengan kejadian aneh dan misterius yang dialami oleh Mark Twain. Seorang novelis, penulis, dan pengajar berkebangsaan Amerika Serikat ini pernah memprediksi dirinya sendiri semasa hidupnya. Legendaris kelahiran 30 November ini terlahir saat penampakan Komet Halley di tahun 1835 silam. Dan mengembuskan nafas terakhirnya di penampakan Komet Halley berikutnya, yaitu pada tahun 1910 silam. Hal tersebut seperti yang telah diprediksi oleh pengarah buku The Adventures of Tom Sawyer ini, yang telah memprediksi hidupnya di tahun 1909 silam, Ilian berkata, saya datang dengan Komet Halley di tahun 1835. Tahun depan Komet ini datang lagi, dan saya berharap bisa pergi dengannya. Sebuah kondisi ketidaksadaran jangka panjang bagi penderitanya dan tidak dapat merespon segala rangsangan, bahkan dengan stimulus yang paling menyakitkan sekalipun, atau biasa disebut dengan koma, dapat terjadi karena suatu penyakit, atau kecelakaan yang disertai trauma berat. Namun demikian koma bukanlah penyakit, melainkan gejala atau respon dari suatu penyakit, seperti cedera kepala berat, atau adanya serangan masalah metabolisme. Dan kondisi koma tersebut sempat dialami oleh Terry Wallace, di mana ia mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh dari leher ke bawah, serta mengakibatkan koma. Namun yang menjadikannya begitu istimewa, aneh sekaligus misterius, setelah 19 tahun koma, Terry berhasil sadar kembali, meski mengalami kerusakan otak, yang membuat memorinya terjebak di tahun 1984. Hingga akhirnya terbangun di tahun 2003 lalu, di saat usianya menginjak 62 tahun. Jadi secara teknis dari sadar. Namun ia juga sempat didiatrosis penderita amnesia akut, karena merasa dirinya berada di tahun terjadinya kecelakaan. Poin itu, Terry juga kehilangan kemampuan berbicara, bahkan serna berjalan. Pada tahun 1898, seorang pengarang cerita pendek dan novel terkenal asal Amerika Serikat, Morgan Robertson, menjadi terkenal karena novel dikit pendeknya, berjudul Fetility dilucurkan. Sebelum novel tersebut menceritakan tentang kapal besar dari Britania Raya, bernama Titan, yang diharapkan tak pernah tenggelam, sehingga tak membawa cukup sekoci. Namun pada perjalanan di bulan April, Titan menabrak gunung es, dan tenggelam di Atlantik Utara. Dan kemiripan antara tenggelamnya kapal Viktif Titan dengan tenggelamnya kapal Titanic, pada tahun 1912 lalu itu pun menarik perhatian dunia. Meski ada beberapa perbedaan, seperti di novel, Titan berpenumpang 3.000 orang, sedangkan pada Titanic sebanyak 2.207. Kemudian dalam novel ada 24 sekoci, sementara di Titanic ada 20 sekoci. Sama keduanya sama-sama terbalik dan tenggelam, telah menabrak gunung es. Kejadian misteris di dunia selanjutnya datang dari Norman Mailer. Saat seorang novelis asal Amerika Serikat ini memulai novelnya berjudul Barbaru Shore, sama sekali tidak ada rencana bahwa mata-mata Rusia akan menjadi karakter di novelnya. Karena sebelumnya sosok mata-mata Rusia itu bukanlah tokoh utama, melainkan sebagai karakter minor yang akhirnya menjadi karakter dominan di novel yang dirilis pada tahun 1951 silam. Namun yang menjadikannya aneh, karena entah berhubungan atau tidak, setelah novelnya selesai, petugas imigrasi Amerika menangat pria yang tinggal satu lantai di atas apartemen Norman. Diketahui pria tersebut ternyata adalah Kolonar Rudolf Abel, seorang mata-mata Rusia yang puas ratus kalah itu. Pada bulan September tahun 1955, aktor asal Amerika Serikat James Dean tewas dalam kecelakaan mobil yang mengerikan saat mengebodikan mobil sportnya. Setelah kecelakaan tersebut, mobilnya dipercaya menjadi kendaraan pembawa sial. Saat mobilnya diderek dari tempat kecelakaan, tiba-tiba saja mesin copot dan terjatuh mengenai mekaniknya yang melukai kedua kakinya. Akhirnya mesinnya itu dibeli oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter. Lalu memasang mesin itu di mobil balapnya. Dan lagi-lagi kesialan juga menimpas si dokter yang tewan pengetikah saat balapan. Sementara pembalap lain di arena balapan yang pertama dengan si dokter itu tewas di mobilnya, yang ternyata dipasangi porok serdan biksin. Kemudian juga, sebuah garasi sebagai tempat Porsche meneliti diperbaiki, rusak terbangkan abis. Lalu saat mobil itu dipamerkan di tersebut, tiba-tiba mobilnya rusak berantakan dan melukai pinggung suara kebajak. Ini akhirnya pada tahun 1959 lalu, secara misterius mobil itu pedang-pedang rusak berantakan menjadi satu-satu bagian. Beralih ke kejadian misterius di dunia berikutnya. Pada abad ke-19, penulis cerita horor terkenal asal Amerika Serikat, Edgar Allan Poe, menulis sebuah buku berjudul The Narrative of Arthur Gordon Faye, yang langsung menjadi kenyataan. Buku tersebut mengisahkan tentang empat pemuda yang selamat dari kecelakaan kapal yang terombang ambing berhari-hari di tengah laut, sebelum akhirnya memutuskan untuk membunuh dan memakan awak kabin bernama Richard Parker. Kemudian bertahun-tahun setelah novel tersebut dirilis di tahun 1884 silam, ada sebuah kapal layar bernama Minionette yang tenggelam dengan hanya empat orang selamat. Selama berhari-hari terdampar, akhirnya tiga senior dari kru kapal itu memutuskan membunuh dan memakan awak kabinnya. Dan ternyata nama awak kabin itu adalah Richard Parker. Dan kejadian misterius di dunia yang terakhir adalah seekor paus yang terdampar di padang rumput. Pada bulan Oktober tahun 2011 lalu, ditemukan seekor paus muda mati di wilayah pantai Hammer Astuary, Inggris. Adanya jarak dari garis pantai di tempat matinya paus tersebut berjarak cukup jauh, sekitar 732 meter. Para alim meyakini bahwa paus ini terperangkap saat melintas di sungai kecil dekat desa East Yorkshire. Sementara pihak parga satwa di Yorkshire menyebutkan, jika kejadian terdamparnya paus di area tersebut sangat langka. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ada tiga spesies paus yang terdampar di perairan Inggris, yang berada di sungai yang dangkal, dengan kedalamannya hanya sekitar 1,2 meter hingga 1,6 meter. Dan para pakar paus memprediksi bahwa paus selama tersebut terdampar karena perempaan arus laut yang membuat aliran air menjadi dingin. Beresah, itulah tujuh kejadian misterius di dunia, teras di Pornesco.